oke setelah selesai booting kita login ya teman-teman langsung saja kita menggunakan root tekan root untuk username nya dan password nya sesuai password yang teman-teman bikin tadi oke oke kita berhasil login selanjutnya untuk mengetahui IP awal STB kita atau arambian ini secara default arambian ini akan settingannya adalah DHCP dimana dia akan menerima IP dari router secara langsung boleh kita coba setelah kita konek ke internet tadi kita masukkan kabel lain kita cek aja koneksi ke internet coba ya tekan ping spasi gateway nya google 1 1.1.1.1.1 nah itu sebenarnya arambian kita sudah terkoneksi ke internet ya teman-teman sudah replay tetapi disini kita akan merubah IP yang tadinya DHCP settingan DHCP kita ubah ke static supaya apa supaya IP yang berada di STB ini STB kita itu akan selalu tetap tidak berubah-ubah jadi kita setting IP nya sendiri di STB tidak DHCP lagi oke ctrl C untuk stop kita cek IP yang sekarang sudah ada di mikrotik di mikrotik di STB kita yaitu IP yang diberikan router ke STB kita cintanya adalah if config klik enter key nah bisa teman-teman lihat mouse tidak berlaku disini ya teman-teman disini di eto 01 eto 01 itu inet nya adalah 192.168.100.253 nah alamat 253 ini adalah alamat yang diberikan router ke STB kita jadi kita akan repot ketika meremot alamat ini dengan kita memiliki banyak STB atau banyak perangkat yang terhubung ke router kita jadi kita harus rubah IP nya, rubah alamat nya supaya secara jelas alamat itu tertuju ke STB ini oke langsung saja oke setelah tadi kita mengetahui IP yang tersetting atau IP yang ada di STB arambian kita selanjutnya kita akan merubah IP tersebut menggunakan terminal SSH ya teman-teman sebenarnya baik menggunakan SSH atau terminal emulator itu sendiri sama saja tapi karena kita saya terkendala dengan menggunakan kamera yang kurang baik jadi setting perubahan IP saya lakukan dengan SSH tapi tadi saya mengetahui IP default nya itu menggunakan monitor oke langsung saja kita disini meremot saya disini meremot nya dengan menggunakan aplikasi putih ya teman-teman kita langsung membuka saja oke kita masukkan IP nya default nya 192.168.123 oke disini adalah IP default yang diberikan router untuk STB tadi jadi mungkin di STB di tempat teman-teman IP default nya berbeda karena settingan routernya juga berbeda-beda oke lanjutkan open oke kita langsung saja masuk menggunakan root biar cepat root oke kita sudah masuk ya kita cek koneksi ping kasih MINT2 1 untuk DNS 1.1-1 itu merupakan DNS mother google ya teman teman . Kita ping aja oke sudah me try Gottrol C selanjutnya kita cek interface atau IP nya dengan ketikan IF conf Covid oke disini teman-teman HP nya yaitu di eth Eighth internetnya itu mendapatkan IP 192.168.1253 ini merupakan IP default yang diberikan router untuk STB ini oke sekarang kita akan ubah IP ini menjadi IP static dimana dengan IP static itu IP yang ada di router ini itu tidak berubah-ubah dan tentunya dengan seperti itu IP itu tidak akan diberikan router ke perangkat yang lain selagi arambian kita atau STB kita masih hidup oke langsung saja kita ketikan perintahnya nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface enter nah oke disini akan sedikit saya jelaskan ya teman-teman jadi disini kita akan merubah IDHCP ini menjadi static tapi sebelumnya kita juga harus meng-off kan atau mematikan disini ada no auto don jadi disini ada yang depan tanda pagar itu artinya fitur ini off ketika ini tidak ada tanda pagar maka fitur ini on allow hot allow hot plung itu 01 itu kosong ini artinya memberikan akses otomatis kepada itu ketika ditancapkan line atau dihubungkan ke internet ketika ini kita depannya kita kasih tanda pagar otomatis ketika kita tancapkan line maka pot ini atau interface ini juga tidak tidak akan aktif oke disini yang pertama kita kasih tanda pagar untuk no kita matikan negosiasinya negosiasinya tanda pagar oke terus disini di e-face itu interface eth0 inet ini di hcp kita kita ubah ke static static dan selanjutnya seperti tadi kita ubah ip ip-nya saya akan ubah stb ini dengan ip 100 mana saya ingin stb ini menggunakan ip ip17 selanjutnya untuk netmask biarkan saja untuk gateway nah ini gatewaynya kita sesuaikan dengan gateway kita kalau punya saya 100.10 nah oke untuk dns name server itu biarkan menggunakan domain google 888 844 selanjutnya kita akan hapus tanda pagar disini itu juga yang atas disini sudah jelas ya teman-teman bahwasannya disini adalah yang aktif itu e-face interface eth0 dengan inet static jadi inet kita tentukan kemudian alamannya adalah 192 168 117 dan ini juga kita tentukan netmask biasanya semuanya sama 255 255 255 untuk gateway gateway itu 192 168 110 dan ini adalah gateway router saya ya teman-teman jadi mungkin akan ada perbedaan di router teman-teman sekalian dan untuk dns netmask nya juga kita menggunakan dns google 888 888 844 kita juga bisa menggunakan dns google yang lain misal 1 1 1 dan lain-lainnya oke setelah kita selesai untuk setting ini kita tekan ctrl x kita akan keluar exit dan tentunya disini akan ada pilihan save perubahan yang tadi atau no tidak kita yes saja dan kita enter selanjutnya setelah kita ubah tadi kita akan restart interface e.th1 e.th0 dengan perintah garis miring etc garis miring init.d garis miring net working restart nah kita kita tunggu restart thing kayaknya setelah restart ip-nya langsung berubah dan putih kita langsung disconnect kita bisa cek untuk lebih mudah itu maksudnya itu memang wajar karena ip kita dirubah nah disini ada network error yaitu putih kita aplikasi SSH kita langsung disconnect karena kita tadi meremote ini dengan ip253 sedangkan ip itu 253 itu kita ubah menjadi 17 booking itu bukan sebuah masalah kita close saja dan kita masuk lagi dengan ip yang baru 192.168 117 kita enter itu juga belum mau masuk ya kita bisa ping dengan windows air untuk ip yang lama sudah disconnect kita coba ping ip17 itu juga disconnect itu apa teman-teman kita membutuhkan reboot sedangkan stb ini sudah tidak bisa direpot menggunakan putih otomatis kita off kan dulu dan kita nyalakan ulang stb kita oke saya cabut kabel power di stb dan saya masukkan lagi kita tunggu ini di cmd kalau teman-teman mau keluarin kolom anu notif ini tinggal windows air di keyboard dikeluarin oke kita cek nah ini sudah replay ya teman-teman maksudnya ip192 168 100 17 sudah replay sudah bisa kita remote lagi kita buka putih lagi dengan ip yang baru oke kalau ada notif seperti ini kita accept aja kita masuk masukkan root password nya oke kita sudah replay atau kita sudah masuk ke harambian kita jadi tidak semua stb itu dia akan berubah ip nya setelah kita ubah tentunya hanya dengan merestart interface banyak stb stb arambian ketika kita ubah tapi ip nya tidak mau berubah atau belum mau berubah kalau kita belum reboot perangkatnya atau unitnya secara manual bisa kita matikan dan kita hidupkan lagi seperti stb saya ini dia itu tidak mau berubah ip nya bahkan ketika kita ubah dan kita restart interface nya semua ip yang kita masukkan itu tidak bisa terkoneksi ke komputer kita jadi kita perlu reboot ulang secara manual itu cuma sekali di awal saja selanjutnya kita tidak perlu reboot itu oke kita cek ip nya if config enter nah disini ip yang tadinya 192.168.100 17 sudah berganti menjadi 192.168.117 tadinya bukan 17 ya teman-teman maaf tadinya adalah 253 disini ada net mask nya ada broadcast nya sama oke kita coba ping ke internet ping dns nya 8.8.8.8.8 enter sudah replay ya teman-teman connection nya bagus cuma 2 digit oke kita close ctrl c oke kiranya video kali ini cukup sekian buat teman-teman kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke kolom komentar dan apabila membutuhkan file-file atau bahan-bahan untuk root stb atau install arambian file-nya bisa di unduh di kolom deskripsi tentunya tentunya dengan subscribe dan komen oke cukup sekian dari saya banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati